Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program Tanya Ustadz Di episode kali ini Tribuners ada pertanyaan terkait apa hukum sholat idul fitri Lalu bagaimana jika terlewatkan Berikut ini penjelasan dari Ustadz Bismillah, Alhamdulillah, Wala Hawla, Wala Quwata, Illabillah Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah puasa Ramadan tahun ini sudah menjelang berakhir Insya Allah kita semua bisa melaksanakan sholat idul fitri Terkait pertanyaan apa hukumnya sholat idul fitri Maka di dalam kitab Rodotu Talibin dijelaskan Bahwa sholat idul fitri adalah sunnah mu'akadah Artinya sunnah yang sangat dikuatkan Meski ada yang berpendapat bahwa sholat idul fitri adalah fardu kifayah Sholat idul fitri itu dilaksanakan dua rokaat Pada waktu duha yang paling utama Sholat idul fitri pada rokaat pertama dengan tujuh takbir Kecuali takbir Takbir Rodotul Ihram itu tidak dihitung Kemudian rokaat kedua itu lima takbir Dan takbir intikal tidak dihitung Di antara takbir satu dan takbir dua Itu kita banyak membaca tasbih Seperti subhanallah walhamdulillah Sholat idul fitri bisa diadakan secara bersama-sama dengan khutbah Tetapi juga bisa dilakukan sendiri tanpa ada khutbah Bagaimana kalau kita sholat idul fitri itu terlambat Atau menjadi makmum masbuk Maka dijelaskan dalam Majumuk syaraf muhadab Imam Nawawi Dijelaskan bahwa apabila kita datang terlambat Maka kita langsung mengikuti apa yang dilakukan imam Seperti saat imam sudah fatihah Maka kita takbir Rodotul Ihram Langsung mengikuti bacaan fatihahnya imam Tidak perlu kita takbir sendiri Sebanyak tujuh kali seperti itu Dan apabila kita tertinggal satu rokaat Kemudian kita harus menambah satu rokaat Maka ketika kita menambah satu rokaat Kita harus takbir lima kali Demikian apabila kita terlambatnya Sampai habis Maka harus yang kita lakukan adalah bisa sholat sendiri Mungkin ketiduran Tidak ikut jamaah di masjid Atau masih di perjalanan Kita bisa melakukan sendiri Tanpa ada khutbah Demikian yang bisa saya sampaikan Terkait dengan permasalahan Sholat Idul Fitri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian penjelasan dari Ustadz terkait Sholat Idul Fitri Jika ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan Tribuners bisa langsung mengirimkannya ke nomor di bawah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!